Yo Mamen, kali ini kita akan bahas mengenai terpal ya karena dalam bodi daya lelai terpal juga termasuk hal yang penting oke, karena itu kita perlu hati-hati dalam memilih terpal men hati-hati, jangan sampai salah pilih terpal dan buang-buang uang, eman-eman tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu Mamen oke nah, yo 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 Mamen terpal merupakan hal yang penting ya jadi kita perlu merancang terpal seperti apa yang akan kita beli atau yang harus kita beli nah, biasanya dalam bodi daya lelai ada beberapa macam terpal tergantung ketebalannya dari mulai A3, A5 sampai A15 sampai semikaret biasanya kita menggunakan yang pemula ya A3 sampai A8 tapi kualitasnya itu bagaimana? nah, kualitasnya bagi pemilik terpal A3 sampai A8 A5, A8 itu biasanya cepat rusak belum ada setahun, sudah bolong atau bocor nah, gimana sih sebenarnya solusinya untuk memilih terpal? nah, saya sendiri menganjurkan teman-teman semua pakai terpal sepanduk karena selain bahannya juga lumayan, harganya juga miring nah, di tempat saya ini ada yang jual terpal sepanduk atau di daerah teman-teman bagi yang ada penyuplai terpal sepanduk bisa langsung dihubungi karena sepengalaman saya terpal sepanduk itu ya jelaslah barangnya oke, harganya juga miring bisa dicek ke supplier terpal sepanduk di daerah kalian semua tapi jika kalian berada di posisi daerah sekitar berbes tegal, pantura itu bisa dicek ke supplier yang sama dengan yang saya beli ya, nanti saya coba cantumkan kontaknya di deskripsi ya nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kualitasnya dari kualitas terpal sepanduk? nah, terpal sepanduk pun ada beberapa kualitas ya mulai dari yang lumayan tebal, tebal sampai sangat tebal hingga semi karet tentu harganya pun masing-masing ya tapi, disini yang saya pakai adalah terpal Korea dan Jerman ya terpal Korea dan Jerman yang kualitasnya lumayan nanti bisa dicek di video terpal saya yang saya pasang nah, bagi yang tertarik silahkan hubungi di deskripsi di wilayah berbes tegal kualitasnya lumayan, harganya pun murah nah, ini adalah terpal sepanduk harganya biasanya Rp10.000-Rp11.000 ya dan ini bisa tahan sampai 3 tahunan nah, ini terpal yang saya beli untuk menggantikan terpal lama A5 yang seperti ini teman-teman, yang oren terpal A5 sudah rusak padahal belum sampai setahun saya gunakan ya, dengan panas dan hujan ternyata cepat rusak ya terpal A5, A3, A8 nah, ini terpal yang baru saya pakai sekitar akhir tahun 2019 nih akhir tahun 2019 saya ganti terpal ya, saya langsung pasang ini nah, ternyata terpal sepanduk pun cukup lumayan ya dalam artian desainnya pun tidak buruk dan bahannya pun lentur ya, seperti karet nah, ini saya beli per meter itu sekitar Rp11.000 ya bayangkan teman-teman dengan harga Rp11.000 per meter persegi kita bisa menempatkan terpal biasa setara kualitas A15 nah, ini beberapa contoh terpal sepanduk yang dipasang ya yang dipasang di kolam-kolam lele intinya adalah terpal ini cukup lumayan ketebalannya, elastisitasnya lumayan dan harganya itu Rp11.000 saja dibandingkan dengan terpal A15 yang harganya ya cukup lumayan lah lebih dari Rp15.000 lah, Rp20.000an ini bisa jadi alternatif bagi peternak pemula nah, setelah kita pasang ternyata bentuknya juga rapi, lumayan dan juga terlihat terpal itu lebih apa ya, lebih kokoh, lebih tebal dan diperkirakan ini akan bisa tahan beberapa tahun ke depan sampai detik ini yaitu 2020 bulan April ya saya masih menggunakan terpal itu dan terpal itu masih dalam kondisi yang bagus dalam kondisi yang sehat selama beberapa siklus panen lele dari tahun 2019 akhir sampai 2020 April ini ini per April kolam lele saya yang menggunakan terpal sepanduk masih sangat prima teman-teman semua masih sangat baik kondisinya nanti bisa dicek ya di video saya berikutnya itu terpalnya masih dalam kondisi yang prima nah ini tampak sekilas dari kolam lele saya saya menggunakan terpal sepanduk ya ini saya ambil gambarnya itu sekitar bulan Maret ya meskipun ada intervensi dari ular kecil nah tapi intinya adalah terpalnya masih dalam kondisi yang baik terpal tidak menunjukkan tanda-tanda yang lapuk tidak terkikis oleh sinar matahari kondisinya masih sangat baik dan juga masih sangat tebal ini harapannya adalah bisa bertahan sekitar 3 tahunan sehingga kita bisa menekan cost atau biaya investasi di kolam bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman semua untuk membuat kolam lele khususnya bagi pemula terima kasih my man selamat menikmati